Meski kenaikan harga minyak kita baru berlaku pekan depan, namun di sejumlah daerah harga minyak goreng subsidi tersebut sudah naik. Di Madiun, Jawa Timur misalnya, harga minyak kita dijual Rp15.500 per liter atau lebih mahal dari harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liter. Pedagang di sejumlah pasar, pagotan, kecamatan Geger, Kabupaten Madiun menjual minyak kita dengan harga Rp15.500 atau di atas harga eceran tertinggi atau HET lama. Sejumlah pedagang mengaku harga minyak kita dijual lebih mahal dari HET karena mereka membeli dari distributor juga di atas harga HET, yaitu Rp14.500 per liter. Dengan kenaikan harga minyak kita, pedagang memprediksi para pembeli akan beralih lagi ke minyak goreng premium. Dari sananya mahal? Berapa satu liternya dari distributor? Dari sana satu kartonnya 174. Berarti per literannya berapa dari sana? Per liternya 14,5. 14,5 ya? Oke. Ini kan ada wacana untuk kenaikan harga eceran tertinggi minyak kita ya sampai Rp15.700. Itu pendapatnya pedagang gimana? Kalau semakin naik ya orang-orang pindah lagi ke premium yang sudah ada. Di pasar Raya Salatiga, Jawa Tengah, stok minyak kita mulai langka jelang kenaikan harga eceran tertinggi. Kelangkaan terjadi sejak satu bulan lalu. Kenaikan harga minyak kita ini juga dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Kelangkaan terjadi karena stok yang semakin sedikit dari distributor dan tingginya permintaan. Kelangkaan minyak kita juga terjadi di pasar sentral Majeneh, Sulawesi Barat. Harga minyak kita tembus Rp17.000 per liter sejak usulan kenaikan HET mencuat di publik. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan minyak kita bahkan harus ke kabupaten tetangga untuk memperoleh minyak subsidi ini. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!